Intro Apakah bisa seorang Sarwenda sebagai seorang single mother menjalani ini semua dengan anak-anak yang ada dan semua kewajiban yang ada ini tadi? Betul? Gak bisa Intro Rana hiburan tanah air kerap kali mengundang kontroversi dan juga peristiwa menghebohkan yang dilakukan para selebritis Meski begitu, warna-warni kehidupan para pesohor negeri tersebut tetap menjadi berita yang menarik untuk disimak Mulai dari Ruben Onsu dan Sarwenda sepakat bercerai hingga Ayu Tingting yang sudah kembali beraktivitas pasca berduka kehilangan sang keponakan tercinta jadi kumpulan berita viral para artis di sosial media versi Silel Lantas, benarikah? Walau sudah sepakat bercerai, Sarwenda dituding tak akan mampu jadi single parent dengan tiga anak? Tak pernah hadir di sidang hingga lebih dari tiga kali Sarwenda isyaratkan tak ada keinginan pertahankan rumah tangganya Sidang kirai Ruben Onsu dan Sarwenda tinggal menyisakan agenda putusan setelah penggugat dalam hal ini pihak Ruben Onsu membacakan kesimpulannya secara e-card pada hari Selasa kemarin Agenda putusan itu dijadwalkan bakal digelar pada tanggal 24 September mendatang di pengadilan negeri Jakarta Selatan Menurut pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang agenda putusan akan menjadi akhir dari proses persidangan Ruben dan Sarwenda Sementara soal hak asuh anak, Ruben dan Wenda yang memang sama-sama kekeh untuk bercerai sepakat di luar persidangan untuk membagi waktu dalam mengasuh ketiga anak mereka serta soal pembagian harta gonogini Sarwenda sendiri sudah tiga kali mangkir tak hadiri Sidang yang menurut Minola Sebayang seolah isyaratkan tak ada keinginan mempertahankan rumah tangganya alias sepakat bercerai Lantas, benarikah Sarwenda memang sudah siap sepenuhnya untuk menjadi single parent Tapi mengapa hasil peneropongan Denny Darko sebut Sarwenda tak akan mampu jadi single parent yang harus mengasuh tiga anak? Jadi hari ini agenda persidangan Ruben Onsu atas kugatan percerainya terhadap istrinya Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu sudah sampai ke agenda kesimpulan Poinnya adalah kita mempertegas lagi ya bahwa ketidakhadiran tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut secara sah dan sesuai dengan aturan hukum acaranya itu kami artikan menunjukkan bahwa sebenarnya tergugat juga sepakat ya tidak keberatan dengan gugatan cerai yang kami ajukan sepakat ya tidak keberatan dengan gugatan cerai yang kami ajukan Memang mereka juga menegaskan sudah lebih dari 8 bulan antara klien kami dengan tergugat ya itu sudah tidak satu rumah lagi Jadi semua kekayaan yang sekarang ini ada yang masih dalam perkawinan mereka sebelum ada putusan itu pasti harta bersama tapi apakah harta itu akan mereka bagi atau akan dimiliki oleh tergugat atau penggugat itulah nanti yang akan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan pada waktu setelah ada putusan Apakah bisa seorang Sarwenda sebagai seorang single mother menjalani ini semua dengan anak-anak yang ada dan semua kewajiban yang ada ini tadi Betul? Tidak bisa Tidak akan bisa Kalau ditanya lagi, terus harus gimana? Kamu harus memilih pasangan lagi Ya siap lah, apapun harus dihadapin Kalau misalnya kita mundur atau kita kabur terus juga ngapain gitu Jadi ya lebih baik dihadapin semuanya, dijalanin yang pasti banyak doa terus sama ya tetep harus bersyukur dengan apapun keadaannya Yang penting ya ada anak-anak yang nemenin, ada keluarga yang nemenin, yang support gitu dan ya makin semangat lagi buat bekerja Lakukan yang terbaik hari ini tidak perlu hari esok karena belum tentu hari esok kita masih ada Jadi saya selalu berpikir hari ini seharus menjadi yang terbaik Selain tengah disibukan dengan proses perceraian Lagi-lagi Ruben bereaksi keras saat ada haters yang sampai membuli atau menghina anak-anaknya Ya Ruben kini tengah mengejar sebuah akun yang berkomentar tidak pantas tentang anak-anaknya Ini pemilik akun TikToknya Ada yang tahu wanita suci ini tinggal di mana dan alamatnya Karena tulisan dia membuli anak saya Saya gak akan kasih lepas untuk pelaku pembuli ini Tapi kalau ada orang yang mencoba melukai anak saya Lu ngatain gue gue udah kebal deh Tapi kalau lu masuk ke dalam lingkup keluarga ya saya pasti akan lebih marah Kocaknya Ayu Ting Ting goreng empe-empe pakai helm dan sampai buat pantun untuk Bill Kills Jika Sarwenda menurut Denny Darko belum siap sepenuhnya untuk menjadi single parent Maka inilah kabar terbaru dari single parent tangguh Ayu Ting Ting Ya kabut duka perlahan-lahan sepertinya mulai menepi dari Ayu Ting Ting Pasca berpulangnya sang keponakan tercinta baby Zoltan Kini Ayu pun mulai kembali beraktifitas seperti semula Salah satunya kembali disibukan dengan menyiapkan bekal sekolah Bill Kills Humaira Razak sang permata hatinya Tapi kocaknya Ayu sampai harus mengenakan helm saat menggoreng empe-empe lantaran takut terkena percikan minyak Sebagai penutup Ayu mempersembahkan pantun untuk sang buah hati agar bisa menghabiskan bekalnya Sontak saja video Ayu yang kocak ini pun viral di sosmed Pagi warga Kali ini seperti biasa Bill Kills makan pagi dia minta pempe digoreng tapi gak pakai cukonya Tapi cuma pempenya aja Warga ini adalah momen paling menegangkan dalam hidup untuk memasak ya Takut Semua rame nih Ah Eh lagi pagi gua kayak tukang pempe Sekarang waktunya kita lurus di kertas kita bikin pantun Bill Kills pasti seneng Nonton pertunjukan sambil beli pukis Pulangnya kena debu sampe bangkis Dimakan makanannya ya ikis jangan sampe gak abis Yeay lama lo jago bangkis Haru Jadi bekal hari ini Makin dewasa makin gede gak kerasa kan Bisa protes Wah pokoknya makin rewel bawel centil pokoknya Ya mudah-mudahan jadi anak yang baik Gemas ekspresi Timothy putra Chef Arnold yang langsung berubah saat diberi tempe Masih soal makanan untuk anak-anak Kali ini hadir Timothy Ocean Purnomo anak kedua dari Chef Arnold Ya memiliki ayah yang dikenal sebagai Chef ternama dan juri Master Chef yang juga dipastikan piawai mengolah berbagai jenis makanan Tapi siapa sangka jika bocah lucu dan mengemaskan yang baru berusia 2 tahun itu justru sangat menyukai tempe Berawal dari Timothy yang tengah tantrum hingga sempat melempar barang-barang yang ada di meja Namun ekspresi bocah yang lahir pada tanggal 8 Desember tahun 2022 itu tiba-tiba langsung berubah ekspresinya begitu disodori tempe Ya alih-alih melanjutkan ngambeknya Timothy justru langsung menyantap tempe yang ada di hadapannya Kita tuh bukan melawak tapi memang ya itu kan apa adanya ya Bahagianya Chelsea Glenn rayakan ulang tahun Natusha yang ke-8 di wahana permainan salju Menepikan Timothy Ocean Purnomo putra dari Chef Arnold yang sangat menyukai tempe Maka inilah kebahagiaan yang tengah memayungi Natusha Olivia Alinsky Putri sulung pasangan selebritis Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia yang selalu harmonis Ya tanggal 9 September kemarin Natusha berulang tahun ke-8 Untuk merayakan ulang tahun sang buah hati Glenn dan Chelsea memilih wahana permainan anak yang dilengkapi dengan permainan salju Dan inilah keseruan Natusha merayakan ulang tahunnya dengan bermain salju bersama keluarga dan teman-temannya Terima kasih telah menonton! Sekarang mungkin kalo ditanya perkembangan di fase-fase gemes banget ya gitu Maksudnya kan dimana banyak banget pertanyaannya pinter banget Natusha kayak nanya Kenapa Mami begini? Kenapa Deddy begini? Kenapa nggak boleh? Kenapa harus itu? Jadi semuanya tuh why? 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 Jadi ya kita juga harus pinter jawabnya Kita juga belajar terus gitu belajar terus buat nanti ke depannya Natusha sekarang umur 8 kita belajar untuk umur 10, 11, 12 Supaya nanti pas di fase itu kita udah tau gimana cara deal sama dianya seperti apa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax